Kebiasaan saat musim kemarau, peternak kesulitan mencari pakan untuk hewan ternaknya. Nampaknya dapat teratasi. Nur Khalifah, peternak warga desa Lundo, kejamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memanfaatkan limbah hasil panen petani diolah dijadikan pakan ternak miliknya. Bahan yang dipakai untuk membuat pakan ternak ini sangat mudah didapat, apalagi di saat musim panen jagung seperti saat ini. Seperti limbah jagung atau yang biasa kita sebut dengan jenjek, limbah kulit kedelai dan juga bekatul serta ditambah nutrisi. Dijelaskan, cara pembuatan pakan ternak ini juga cukup mudah. Limbah jagung diayak untuk memisahkan serabu jagung, karena serabu jagung tidak dapat dicerna hewan. Selanjutnya, ayakan limbah jagung dicampur kulit kedelai yang sudah dihaluskan, ditambah bekatul secukupnya dan nutrisi. Pakan siap untuk diberikan kepada domba ternaknya. Nur Khalifah mengatakan, banyaknya limbah hasil panen yang dibuang petani, menginspirasi dirinya untuk membuat pakan ternak dari limbah tersebut. Saat ini, ia menernak domba sebanyak 70 ekor. Jadi begini, memang ada dua jenis peternakan, yakni breeding dan vetening. Namun demikian saya memilih yang breeding, karena akhir-akhir ini pembibitan sangat berpeluang, karena baik yang disembelih untuk dikonsumsi, itu kebanyakan mereka memilih petina karena harganya lebih murah. Dari 70 itu, apakah tidak kesulitan mencari pakannya, Bu? Jadi saya menggunakan bahan yang biasanya bahan baku saya yang pokok adalah renteng kedelai. Renteng kedelai itu yang terbuat dari batang kulit dan daun kedelai yang sudah kering, itu kita giling, kemudian kita beri bahan yang lain, limbah yang lain. Kalau di sini, di sekitar saya yang ada adalah limbah jagung berupa jenjet. Jadi semacam selamper gitu, itu kita manfaatkan juga untuk tambahan pakan ternak. Kita padu dengan dedak, karena katul nutrisinya paling tinggi. Kemudian untuk jenjet itu hanya ada serat di situ, tapi tidak bernutrisi sehingga kita padukan menjadi pakan yang lengkap. Kita beri mikroorganisme lokal itu, kita beri mol, kemudian kita raduk. Ini kadar airnya tidak boleh banyak, jadi maksimal 30 persen. Pakan buatan yang Ibu buat tadi, bagaimana, Bu, perbedaannya? Yang pertama adalah keuntungannya secara ekonomis, itu biayanya sangat bisa ditekan, sangat kecil sekali, minim sekali. Yang kedua kali, nutrisinya kita bisa atur, kita bisa setel, tergantung bahan yang kita miliki. Semisal dengan kedele, renting kedele berapa nutrisinya, kita padu butuh berapa. Tapi kalau hanya hijauan daun, kalau HMT saja ya, hijauan daun itu hanya satu jenis saja. Dan hijauan daun itu memang tidak lengkap. Nampaknya pakan ternak hasil rekayasa ini cukup membantu peternak dalam mengatasi kesulitan pakan di saat musim kemarau. Terima kasih telah menonton!